Naga Kemalap Putih Jilid 5 Bab 9 Wajah asli Gipe Bin Kabut tebal menyelimuti bumi di fajar yang baru menyingsing. Begitu tebal kabut yang melayang di atas permukaan itu, membuat segala sesuatu yang berjarak lima kaki sudah tak terlihat jelas. Tidak mudah melakukan perjalanan dalam cuaca seperti ini dan pasti akan banyak makan tenaga serta sangat berbahaya. Apalagi berjalan di bukit yang curam. Tapi Gipe Bin tak sependapat, dia justru merasa jauh lebih ringan dan aman melakukan perjalanan dalam cuaca seperti ini. Ia memang berniat meninggalkan wilayah kekuasaan benteng keluarga Tong secara diam-diam dan penuh rahasia, semakin sedikit orang yang melihatnya semakin baik bagi dirinya. Apalagi dengan mengandalkan kufu yang dimilikinya, berjalan dalam suasana begini merupakan perjalanan yang paling aman. Dengan santai dia menelusuri jalanan bukit dan menuruni tebing perbukitan, sampai-sampai dia tak peduli langkah kakinya meninggalkan suara yang jelas. Dia malah sama sekali tak tahu kalau ada delapan buah matu sedang mengawasi gerak-geriknya lima kaki jauhnya dari tempat ia berada. Delapan matu milik empat orang yang semuanya mengenakan pakaian ketat berwarna hitam dan siap melancarkan serangan maut. Hampir setiap malam hingga pagi, mereka berempat selalu berjaga-jaga di situ dengan penuh kewaspadaan. Selama lima tahun belum pernah mereka berempat mangkir satu hari pun. Mereka adalah pasukan inti keluarga Tong, usianya rata-rata di atas Tongow. Mereka sudah banyak mendirikan jasa sejak masih menjadi bawahan ayah Tong, oleh karena itu mereka tidak perlu mendengar perintah dari Tong, semua perintah langsung diperoleh dari Lococong. Selama lima tahun terakhir, secara sukarlah mereka mengajukan diri untuk berjaga di situ, karena pada saat itu, keempat penjaga yang bertugas di situ mati dibunuh orang dan tak ada seorang pun yang mau ditugaskan di tempat itu. Tempat itu merupakan jalan gunung yang amat penting, tiap orang yang meninggalkan benteng keluarga Tong harus melalui jalan tersebut. Inilah juru sampuh yang diusulkan ayah Tong Owu untuk menjaga keamanan bentengnya. Tempat ini tak perlu dijaga di siang hari, tapi perlu diwaspadai dari tengah malam hingga menjelang fajar, karena orang-orang yang meninggalkan benteng keluarga Tong di tengah malam akan tiba di situ pagi harinya. Kecuali petugas yang mengemban tugas penting atau tugas rahasia, biasanya hanya orang-orang yang ingin kabur secara diam-diam yang meninggalkan benteng keluarga Tong di tengah malam buta. Siapa saja yang ingin meninggalkan benteng keluarga Tong di tengah malam buta? Kalau bukan pengkhianat, tentulah para agen rahasia atau matematu yang menyamar sebagai pedagang untuk mencari berita di situ. Dan orang semacam itu pantas dilenyapkan untuk selama-lamanya dari benteng keluarga Tong. Oleh karena itulah harus ada jago tangguh yang bertugas menjaga di jalan ini. Bila ada orang meninggalkan benteng keluarga Tong secara diam-diam atau orang yang patut dicurigai, pihak benteng akan melepaskan mercon berwarna merah. Bila para penjaga melihat mercon merah dilepaskan, itulah tanda bahwa mereka harus meningkatkan kewaspadaan. Semalam Tong keat telah melepaskan sebuah mercon dengan cahaya merah. Begitu melihat pancaran mercon merah itu, keempat jago tangguh itu segera meningkatkan kewaspadaannya dan bersiap-siap melakukan penghadangan. Keempat orang ini adalah anak yatim piatu yang dibawa Ayah Tong Owu dari daerah Sucuan dan sejak kecil sudah belajar silat di bawah bimbingan Ayah Tong Owu. Mereka diberi nama Tong Hong, Tong Wee, Tong Bian dan Tong Seng. Usia Tong Hong paling tua, senjata yang digunakannya adalah sebilah pedang. Senjata rahasianya Hong Ke, buah waru, yaitu buah waru yang bentuknya bulat dan berduri. Bila menghajar tubuh orang maka durinya akan menancap tembus hingga ke tulang. Sebaliknya bila ditangkis dengan senjata, buah itu akan meledak dan menyemburkan cairan beracun. Senjata Tong Wee adalah sebilah golok dua hoa tu. Di atas golok ini terdapat lima buah gelang baja yang apabila ditekan kuat-kuat kelima gelang itu akan melesat keempat penjuru. Dari balik tiap gelang akan menyembur keluar lima buah senjata rahasia beracun yang berbentuk bunga Wee, keampuhannya luar biasa. Senjata Andalantong Bian adalah sepasang telapak tangan kosong, tapi dia juga secara khusus membuat sepasang sarung tangan yang terbuat dari kapas. Jika berhadapan dengan orang biasa, dia bertarung dengan mengandalkan tangan kosong, tapi bila berhadapan dengan musuh tangguh, dia akan mengenakan sarung tangan kapasnya, dibalik setiap jari sarungnya tersembunyi jarum beracun yang amat berbahaya. Dengan menggunakan tenaga dalamnya ia bisa memancarkan jarum itu untuk melukai lawannya. Senjata yang digunakan tongseng adalah tongkat longgeapang, tongkat gigi serigala, tapi dibalik tiap giginya disisipkan jarum beracun. Orang yang tak berpengalaman, bukan saja akan terluka oleh gigi senjatanya, tetapi juga terhajar jarum beracun rahasia itu. Sudah lima tahun tonghang berempat bertugas di situ, entah sudah berapa banyak orang yang tewas di tangan mereka. Pengetahuan mereka tentang daerah ini sudah hamat dalam, mereka pun sudah terbiasa untuk mengamati sasarannya dari jarak sepuluh kaki jauhnya. Tak heran kalau kemunculan gipebin sudah sejak awal segera mereka ketahui. Dengan cepat mereka berempat serintak bersembunyi di kedua belah sisi jalan, tonghang dan tongbian bersembunyi di sebelah kiri sementara tonggue dan tongseng bersembunyi di sebelah kanan. Tonghang dan tonggue berada di depan sedang tongbian dan tongseng berada di belakangnya. Dalam pada itu gipebin masih mengikuti jalan setapak dengan santai, sama sekali dia tak menyangka kalau dari balik belukar ada empat pasang netu sedang mengawasi gerak-geriknya. Menanti sampai gipebin sudah berada. Satu kaki melewati tempat persembunyian tonghang berdua, saat itulah tongbian dan tongseng melompat keluar secara tiba-tiba. Dengan sangat tercijol gipec kabin kebalik ke belakang dan terus maju, tapi dengan cepat dia menghentikan gerakan tubuhnya, karena ternyata tonghang berdua sudah muncul pula dari balik persembunyian, menghadang jalan mundurnya. Tanpa banyak bicara dia mencabut keluar goloknya, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun melancarkan serangan kilat ke sisi kiri jalan. Dia memang sengaja menyerang ke sebelah kiri karena dilihatnya tongseng hanya bersenjata sebuah tongkat longgeopang, sementara tongbian hanya bertangan kosong. Begitu tiba di sisi tongbian, golok lemasnya langsung diayunkan menyambar pinggang lawan. Tongbian tidak melayani serangan itu, dia mengegos ke samping lalu mundur dua langkah. Tepat di saat tongbian bergerak mundur, tongseng mendesak dua langkah ke depan, senjata longgeopangnya bergerak dari kiri menuju ke kanan menghadang jalan pergi gipec bin. Menghadapi ancaman tersebut, buru-buru gipec bin melompat mundur. Tonghang masih belum bergerak, dia hanya berjaga-jaga tepat di tengah jalan. Memang beginilah perjanjian mereka, bila keadaan tidak mendesak mereka tak akan main kerubut, bila musuh menggunakan golok maka yang memakai senjata golok yang bertugas menghadapi. O-o-o-o-o-o setiap orang yang menguasai ilmu silat, hampir semuanya memiliki keyakinan yang besar atas kemampuan kungfu sendiri. Tentu saja tonggwee tidak terkecuali, malah ia memberikan sebuah nama yang istimewa bagi ilmu golok andalannya. Tonggwee memang tidak suka alat musik, tapi ia memberi nama ilmu goloknya mirip dengan sebuah lagu kenamaan, hanya saja lantaran di balik golok dua hoa tunya tersimpan senjata rahasia beracun maka ia sebut ilmunya adalah Bwee Hoa Samping, tiga petikan bunga bwee. Bacokan golok yang dilancarkan tong bwee tadi tak lain adalah jurus kedua dari bwee hoa samping yang disebut bwee kai jitok, bunga bwee mekar kedua kalinya, metu golok membabat. Pinggang gipebin dengan sangat cepat. Jika musuh belum terpengaruh akan disusul dengan bacokan kedua yang jauh lebih cepat, sebelum sambaran pertama selesai. Gipebin memiliki ilmu menyamarkan wajah nomor wahid di kolong langit, itu bukan berarti ilmu goloknya lemah. Ketika melihat datangnya ancaman itu, dengan cepat dia menggeser golok lemasnya ke bawah, lalu dengan kecepatan tinggi membendung datangnya serangan gelombang pertama. Tong bwee mencabut mundur goloknya dengan segera, kembali dia membabat pinggang lawan. Gipebin tertawa dingin, dengan gerakan yang sama sekali tak berubah, sekali lagi ia membendung bacokan itu. Terangguk percikan bunga api memancar keempat penjuru, kedua belah pihak sama-sama mundur satu langkah. Biarpun baru bentrok satu geberakan, siapa menang siapa kalah segera sudah ketawan. Tong bwee mengerti, dia masih kalah cepat dari musuhnya, maka untuk kedua kalinya kembali ia menyerang dengan jurus dat soat sim bwee, menginjak salju mencari bunga bwee. Menginjak salju adalah satu perbuatan yang memerlukan perhitungan matang, bila menginjakan kaki terlalu berat, bisa jadi kaki akan terperosok. Sebaliknya bila diinjak terlalu ringan, kita bisa tergelincir dan jatuh terpelanting, maka kapan harus memakai tenaga dan kapan tidak merupakan kunci keberhasilan melangkah. Setengah jurus pertama dari tong bwee adalah dat soat atau menginjak salju, itu berarti gerak serangan goloknya harus digunakan dengan tenaga yang tepat dan ringan. Bukan saja setiap saat harus mengintai kelemahan musuh, begitu ada kesempatan bacokannya harus mematikan. Sedangkan setengah jurus terakhir adalah mencari bunga bwee atau sim bwee, bunga bwee sama artinya dengan senjata rahasia, itu berarti begitu ada peluang maka dia akan merobohkan musuh dengan jarum beracunnya. Jurus serangan dari tong bwee ini sangat hebat dan belum pernah gagal. Sayang kali ini dia tak berperhasil mewujudkan impiannya. Walaupun ia telah berupaya mengurung musuhnya dengan ketat, namun golok lemas dari gipebin seolah-olah telah menyelubungi sekujur badannya hingga tak setitik kelemahan pun yang tampak. Dalam keadaan begini, mau tak mau tong bwee harus menggunakan senjata rahasianya. Ia menyalurkan tenaga dalamnya dan dua buah gelang di atas goloknya segera terbang, disusul dengan semuran senjata rahasia beracun dua hoa ciam ikut menyembur ke seluruh angkasa. Dalam perkiraannya, dengan serangan yang begitu dekat dan rapat, akan sulit bagi musuhnya untuk meloloskan diri. Siapa tahu, entah sejak kapan, tahu-tahu dalam genggaman gipebin telah bertambah dengan sebuah kain karung goni. Dengan sekali ayunan tangan kirinya yang cepat, seluruh jerum beracun yang menyembur itu tiba-tiba telah tergulung ke dalam karungnya. Sadar keadaan tidak menguntungkan, Tong Hong segera membentak nyaring sambil mengayunkan tangan kirinya. Sebutir senjata rahasia Hong Ko, buah waru, melesat ke udara, langsung mengancam dada kanan gipebin. Dia memang sengaja menyerang dada kanan gipebin, sebab dia tahu tangan kiri lawannya mencekal karung goni, sementara tangan kanannya memegang golok. Orang dalam keadaan seperti ini, tanpa sadar ia akan menggunakan goloknya untuk menghadang kedatangan serangan senjata rahasia itu. Inilah yang ditunggu-tunggu Tong Hong, sebab bila senjata rahasianya ditangkis, benda itu segera akan meledak dan menyemburkan cairan beracun. Ternyata perhitungan Tong Hong sangat tepat, gipebin menggunakan goloknya untuk menangkis datangnya serangan senjata rahasia itu. Melihat ujung golok musuh segera akan membentur senjata rahasianya, tanpa sadar Tong Hong berempat kegirangan, bahkan sekulung senyuman kirang sempat terlintas di wajah Tong Wee. Begitu melihat senyuman itu, gipebin segera sadar bahwa keadaan tidak menguntungkan baginya, buru-buru dia getarkan goloknya ke samping lalu ditariknya dengan mendadak. Setelah itu sambil mengerahkan hawa murninya ia membuat satu gerakan setengah busur, dia memaksa senjata rahasia itu memperlambat gerak peluncurnya dan kemudian rontok ke tanah. Pada saat itulah gipebin mengayunkan karung guninya dan menyambar senjata rahasia halko itu. Paras Tong Wee dan Tong Hong berubah hebat, sementara Tong Bian dan Tong Xiang yang berdiri di belakang gipebin segera sadar kalau serangan saudaranya gagal total. Dengan segera mereka menerjang ke depan sambil mengancam. Tong dan secara beruntun melepaskan empat buah pukulan berantai, angin serangan yang menderu-deru memekakan telinga dan perbawanya benar-benar luar biasa. Sementara Tong Xiang dengan senjata tongkat gigi serigalanya membacok tengkuk lawan. Pedang Tong Hang dan golok Tong Wee tidak tinggal diam, mereka ikut meluruk ke depan sambil menyerang tubuh gipebin. Dalam keadaan begini mereka berempat sudah tidak peduli dengan aturan dunia persilatan, yang terpikir hanya bagaimana merobohkan musuh secepat mungkin. Bila satu orang tak sanggup maka dua orang akan maju, bila dua orang tak sanggup, mereka berempat akan maju bersama. Bisa dibayangkan betapa dasyat dan gencarnya serangan keempat orang itu. Dalam keadaan seperti ini, gipebin hanya mampu menangkis sambil mempertahankan diri. Lebih kurang seminuman teh kemudian, tiba-tiba gipebin membentak nyaring, berhenti keempat orang jago itu segera menghentikan serangan, tapi mereka tetap mengawasi gipebin dengan penuh kewaspadaan. Gipebin sadar, kemampuannya belum sanggup untuk mengalahkan mereka berempat. Maka sambil menurunkan goloknya dia menegur ke arah Tong Hang, sebenarnya apa mau bu kami mintakah segera balik ke benteng keluarga Tong kenapa tidak ada apa-apa, kami hanya ditugaskan untuk menahan siapa saja yang meninggalkan benteng keluarga Tong di tengah malam buta dan membawanya balik ke markas, untuk diinterogasi kalau soal itu sih tergantung tingkat kerjasamamu Tong Hang tertawa. Gipebin tidak bicara lagi, dia selipkan kembali goloknya di pinggang lalu sambil memberi tanda dengan tangan kirinya dia bergegas meninggalkan tempat itu. Tong Hang berempat segera menyingkir ke samping memberi jalan, tapi begitu Gipebin berlalu, mereka berempat pun segera mengintil dari belakang. Oh, 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 oh. Ketika Gipebin digelandang balik ke benteng keluarga TNG, waktu itu Cincin sedang membuka pintu sambil berjalan masuk ke dalam ruangan. Begitu melihat kemunculan perempuan itu, Tong koat segera menegur, kau berhasil menemukan sesuatu tidak cing-cing menggeleng. Apakah kemampuan sang koanjin memang hebat selah tong hoa tiba-tiba? Yee-aa, dia kuat sekali, tak beda dengan anak muda, sekulung senyuman sesat segera tersungging di ujung bibir tong hoa dan tong koat, sebaliknya paras muka tong ou sama sekali tak berubah. Kalau begitu pergilah beristirahat, perintah tong koat sambil mengulapkan tangannya, bila menemukan sesuatu segera lapor kemari, cing-cing menghiakan sambil berlalu. Dia berjalan sangat lamban, ketika membuka pintu ia nampak agak sanksi sejenak tapi kemudian berlalu tanpa berpaling lagi. Dia memang tak tega mengkhianati sang koanjin, sebab ia sadar bila apa yang ia temukan dilaporkan kepada tong koat, sang koanjin bakal mengalami nasib yang mengerikan. Bagi ia sendiri, ini sama artinya dengan kehilangan kesempatan untuk bertemu, bergaul dan menikmati kegembiraan bersama sang koanjin. Bagaimanapun dia masih merasa berat untuk kehilangan kenikmatan hidup seperti ini, maka ia terpaksa harus membohongi tong koat. Tapi ada satu hal yang dia tak ketahui, ia tidak tahu kalau Gipeg Bin telah tertangkap dan sedang digelandang ke markas. Seandainya Gipeg Bin sampai buka suara dan mengakui semua tujuan kedatangannya ke benteng keluarga tong, maka cincin pun akan terancam hukuman mati karena kebohongannya. Tentu saja semua itu baru akan terjadi bila Gipeg Bin mengambil keputusan yang salah sewaktu bertemu dengan tong ogu nanti. Oh, 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 cincin memang tidak mengetahui rahasia ini, namun tong ogu sekalian sedang merasa amat kegembira karena orang yang berada di hadapan mereka sekarang tak lain adalah Gipeg Bin yang berhasil digelandang balik. Paras muka Gipeg Bin sangat hambar nyaris tanpa perasaan, sikap hambar semacam ini segera menimbulkan kecurigaan tong ogu, jangan-jangan wajah yang berada di hadapannya kini juga wajah palsu. Tapi ia merasa persoalan itu tidak penting, yang paling penting saat ini adalah mencari tahu apa maksud dan tujuan kedatangannya ke benteng keluarga tong. Belum sempat tong ogu buka suara, Gipeg Bin sudah bicara lebih duluan, ujarnya, tentunya kalian ingin tahu kenapa aku datang ke benteng keluarga tong bukan pintar amat orang ini, batin tong ogu, kelihatannya aku tak perlu membuang banyak waktu untuk menanyainya, hanya saja yang menjadi masalah sekarang adalah jujurkah setiap jawabannya melihat orang-orang itu mengangguk. Gipeg Bin bicara lebih lanjut, bila ku jawab kedatanganku hanya untuk berniaga, tentunya kalian tak berakal percaya bukan tentu saja. Semua orang kembali manggut-manggut. Lantas apa yang kalian harapkan? Kalian berharap apa yang sedang kulakukan di sini? Kembali Gipeg Bin bertanya. Nihai amat orang ini, pikir tong ogu. Dia tidak menjawab, sinar matanya dialihkan ke wajah tong koat. Begitu bertemu dengan sinar matah, toakonya, tong koat segera mengerti maksud tong ogu, maka ujarnya, tentu saja kami berharap kedatanganmu benar-benar untuk berniaga, tapi kau tidak bukan tepat sekali jadi kau datang mencari seseorang benar siapa sang koan jin seketika suasana berubah jadi serius dan berat. Memang inilah jawaban yang diharapkan tong ogu sekalian, tapi mereka tak menyangka diutarakan secepat itu dari mulut Gipeg Bin, kenyataan ini mengagetkan mereka. Tong koat mulai merangkum semua keterangan yang telah diperolehnya hingga kini. Kalau memang kedatangan Gipeg Bin untuk mencari sang koan jin, kenapa tidak berusaha untuk berbohong? Kenapa Cih Cim bisa tak mengetahui persoalan ini? Apakah karena kelihayan sang koan jin menyembunyikan semua jalan pikiran dan tingkah lakunya? Atau justru Cing Cing yang telah mengelabungi mereka? Kalau benar perempuan itu berbohong, kenapa ia mesti membohongi mereka? Tong koat tidak berpikir lebih lanjut, karena tong ogu telah menegur lebih dulu, kenapa kau datang mencarinya karena ada urusan? Urusan apa urusan pribadi? Urusan pribadi benar aku rasa belum tentu begitu. Tukas tong koat tiba-tiba, menurut hasil penyelidikanku, sejak datang kemari kau tak pernah berbicara sepatah katapun dengan sang koan jin. Tanpa bicara pun kami dapat berhubungan. Oha, tentu saja bisa, tong koat mengangguk. Tapi biasanya, hubungan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi benar. Memang itulah rahasia kami. Masa kalian ingin tahu rahasia itu? Benar, kami ingin tahu, kata tong ogu. Kalau aku tak ingin bicara terserah, kata tong koat, cuma aku perlu memperingatkan lebih dulu. Kami dari keluarga tong memiliki sejumlah obat beracun yang dapat membuat orang lemas, kegatalan dan kehilangan kekuatan. Gipok Bin hanya mengawasi tong koat tanpa bicara, tampaknya ia sedang memikirkan sesuatu, namun pada wajahnya sama sekali tak nampak ada perubahan. Kini tong ogu sudah yakin, Gipok Bin pasti telah mengenakan selembar kulit manusia untuk menutupi wajah aslinya. Seperti apakah wajah aslinya? Tong ogu tidak ingin tahu, yang ingin diketahui olehnya saat ini hanya tujuan sebenarnya atas kedatangannya mencari sang koan jin. Lama sekali Gipok Bin mengawasi wajah tong koat tanpa berkedip, sepeminuman teh kemudian barulah ia membuka suara, katanya, padahal, bicara terus terang pun tak masalah, Aku hanya merasa bersalah kepada sang koan jin, merasa bersalah kepada seseorang, itu sih cuma perasaan jengek tong koat sambil tertawa dingin, kalau sampai kena dicekoki racun hingga sekujur badan kesemutan dan gatal-gatal, itu baru siksaan yang sesungguhnya. Apalagi kalau sampai nyawa berada di ujung tanduk, salah kepada orang jadi masalah yang sama sekali tak berarti ancaman itu jelas disampaikan untuk menakut-nakutinya, tapi tak seorang pun dapat melihat apakah Gipok Bin berhasil dibikin ketakutan atau tidak. Wajahnya tetap dingin, hambar dan tidak menunjukkan perubahan sedikitpun. Manusia punya nama, pohon punya bayangan, aku memang tahu senjata rahasia beracun dari benteng keluarga tong merupakan kepandaya nomor wahid di kolong langit, kata Gipok Bin kemudian. Tong koat mendengus. HMM, kalau sudah tahu, aku pun tak usah menjabarkan lebih jauh, ya, aku bukan hanya pernah mendengar, aku bahkan pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, oh ya paras muka Gipok Bin berkerut kencang, mungkin dia sedang tertawa. Lalu dia mengulurkan tangannya ke belakang tengkuk, kemudian menariknya kuat-kuat, selembar kulit manusia segera terlepas dari wajahnya. Tong koat maupun tong koat segera berseru tertahan, mereka kaget sekali, mereka menatap wajah asli Gipok Bin dengan mata melotot dan mulut melongo. Wajah yang tampil di hadapan mereka sekarang adalah selembar wajah penuh bekas luka bakar, nyaris tak ada daging yang tersisa di situ. Semuanya bergumpal menjadi kulit yang penuh kerutan. Begitu buruk dan jeleknya muka itu, tak heran kalau membuat siapa saja yang melihatnya jadi terperanjat. Tapi bukan wajah jelek itu yang membuat mereka terperanjat, walaupun muka itu penuh bekas luka bakar, penuh kerutan dan parutan yang memuakan, namun dalam sekilas pandang saja mereka segera mengenali orang itu. Dia adalah Tong Sip Jip. Ya, dia adalah Tong Sip Jip dari benteng keluarga Tong yang dikabarkan telah tewas secara mengenaskan. Tewas dalam sebuah kebakaran hebat yang terjadi pada tujuh tahun berselang. Dalam kebakaran dasyat itu, entah pihak Tai Hong Po berhasil menyuap siapa, nyatanya mereka berhasil mendapat tahu bahwa orang-orang benteng Tai Hong Po yang berhasil disuap benteng keluarga Tong sedang berpesta poram malam itu. Arak yang dihidangkan mereka campuri obat pemabuk, kemudian melepaskan api untuk membakar semua yang ada di situ. Walaupun tujuh tahun telah berlalu, namun luka yang sangat mendalam ini masih membekas dalam hati setiap tokoh, setiap pentolan benteng keluarga Tong. Dalam peristiwa itu pihak keluarga Tong telah kehilangan 38 orang. Bahkan hingga kini mereka masih belum tahu, dengan care apa pihak Tai Hong Po bisa tahu kalau mereka sedang berpesta poram malam itu. Mereka juga tidak tahu siapa yang berhasil disuap benteng Tai Hong Po dan membocorkan rahasia itu. Dan sekarang, Tong Sip Jit yang dikira sudah tewas pada tujuh tahun berselang ternyata muncul kembali dalam keadaan hidup, bagaimana mungkin Tong Wu tidak terbelalak dibuatnya. Lama sekali Tong Keat mengawasi wajah orang itu, kemudian dengan nada setengah percaya ia menegur, Tong Sip Jit orang itu mengangguk. Kau belum mati kembali tegurnya. Mana ada orang mati bisa berdiri di situ? Tentu saja mustahil. Tapi kemunculan Tong Sip Jit sama sekali di luar dugaan, sedemikian di luar dugaannya sehingga Tong Keat sekalian tak berani mempercayai dengan begitu saja. Akan tetapi, kenyataan tetap kenyataan. Tong Wu tidak berkata apa-apa, dia menghampiri Tong Sip Jit lalu mulai merabah seluruh muka yang penuh keriput itu. Ternyata kerutan itu asli, kulit wajah asli, bukan topeng kulit manusia. Setiap guratan, setiap kerutan, semuanya asli. Dari perubahan mimik muka Tong Wu, Tong Hoa segera tahu kalau orang yang berada di hadapannya memang Tong Sip Jit yang sesungguhnya, maka tak tahan ia bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi dengan pedih Tong Sip Jit tertawa dingin, panjang ceritanya, dia mulai mengisahkan pengalaman hebat yang dialaminya tujuh tahun berselang itu. Karena minum arat yang telah dicampuri obat pemabuk, begitu kebakaran terjadi dia tersentak hingga jatuh tak sadarkan diri. Sebelum Jiatuh pingsan, ia sempat melihat keadaan rekan-rekannya yang hampir serupa, sama sekali tak mampu berkutik. Ia sadar bahwa rekan-rekan yang lain pun mengalami nasib yang sama. Ketika ia sadar kembali dari pingsannya, ia mengira dirinya telah berada dalam neraka. Tapi begitu membuka mata, ia mendapatkan bahwa di sekelilingnya ada bangku yang terbuat dari bambu, jendela bambu dan pintu bambu. Baru ia sadar, dirinya masih hidup di alam nyata. Kemudian ia pun mulai merasakan kulit wajahnya yang sakit sekali, sedemikian sakitnya sampai ia merintih kesakitan. Tiba-tiba dia mendengar pintu bambu didorong orang dan tampak seorang nenek berjalan menghampirinya. Sebelum nenek itu berjalan mendekat, ia sudah jatuh tak sadarkan diri kembali saking kesakitannya. Seingatnya, ia kadang pingsan kadang sadar berkali-kali. Setiap sadar kembali ia akan merintih penuh penderitaan, tiap kali dia merintih pasti ada orang yang muncul di ruangan itu untuk menjenguknya. Anehnya, orang yang muncul ke dalam ruangan itu selalu orang yang berbeda, dari si bongkok sampai si bisulan, dari pemuda ganteng sampai nenek peyot, dari gadis cantik yang menawan bagai bida dari hingga kakek tua yang penuh keriput. Ia tidak ingat jelas sudah berapa kali dirinya jatuh pingsan, dia pun tak tahu sudah berapa banyak orang yang dijumpainya. Tak kala kesadarannya benar-benar telah pulih kembali, orang yang dijumpai adalah seorang lelaki setengah umur. Ketika melihat ia sadar kembali, sambil tersenyum pria setengah umur itu berkata, jangan khawatir, kondisimu saat ini sudah tidak berbeda dengan orang waras lainnya. Ia tahu lelaki setengah umur inilah yang telah menolong dia, atau paling tidak, keluarga orang inilah yang telah menyelamatkan jiwanya. Ingin sekali ia bangkit berdiri untuk menyatakan rasa terima kasihnya, sayang tak sedikit pun tenaga dimilikinya. Biarpun mulutnya terbuka, namun tak sepotong suara yang keluar. Lelaki setengah umur itu segera menahan bahunya agar dia tidak bangkit, kemudian meneruskan, kau perlu beristirahat tiga hari lagi sebelum punya tenaga untuk terbicara. Sekarang berberinglah dulu untuk istirahat, dalam tiga hari ini kau tetap akan sadar sepenuhnya, namun badanmu belum dapat bergerak. Ya, memang akan terasa sedikit menyiksa. Habis berkata, lelaki setengah umur itu pun berlalu dari situ. Tiga hari berikut, kecuali sedang tertidur, benar saja ia sadar seratus persen. Ia dapat melihat, mendengar dan merasakan segala sesuatu, namun tak sedikit pun tenaga bisa digunakan. Ia sempat menjumpai seorang gadis yang cantik jelit tampak didadari dari kahyangan datang merawatnya, menyuapi bubur untuknya. Ia pun melihat ada seorang lelaki setengah umur yang berdan dan pelayan, datang menggantikan pakaiannya dan membersihkan seluruh tubuhnya dengan kain basah. Ia berjumpa dengan setiap orang yang pernah dijumpainya sewaktu masih setengah sadar tempoh hari. Anehnya orang-orang itu selalu muncul seorang diri, tidak pernah mereka muncul berduaan. Bahkan munculnya juga selalu bergiliran. Pada pagi hari ketiga, ketika ia membuka matanya kembali, sadarlah dia bahwa selembar nyawanya berhasil diselamatkan dari pintu neraka. Ia dapat merasakan seluruh kekuatan tubuhnya telah pulih kembali dan ia mencoba bangkit untuk memeriksa tangan dan kakinya. Seketika perasaan heran menyelimuti hatinya. Aneh, kenapa tak setitik luka pun yang dijumpai baik di lengan maupun di kakinya? Ia mencoba untuk merabah wajahnya sendiri, sebab sesaat sebelum pingsan sewaktu terjadi kebakaran itu, yang sempat dirasakannya adalah wajah yang terbakar kobaran api. Begitu merabah, dia amat terperanjat, ternyata tangannya tidak menyentuh kulit yang tebal dan kasar, melainkan selembar kulit muka yang halus sekali. Ia duduk terkesima dan menjeret tertahan saking kaget dan ngerinya. Saat itulah pintu kembali terbuka, lelaki setengah umur yang dijumpai tiga hari berselang muncul kembali sambil menghibur, kau tak usah takut, biarpun wajahmu terluka bakar. Namun setelah bertemu dengan aku, Jian Jiyusin Ih, Tabib Sakti bertangan seribu, kulit wajahmu yang terbakar itu pasti akan sembuh seperti sedia kalah. Tentu saja setelah kulit yang baru tumbuh kembali, akan ada bekas-bekas kerutan yang membuat permukaan kulitmu tidak kerata. Memang sedikit jelek, tapi apa salahnya? Bukankah selembar nyawamu jauh lebih penting daripada tampang yang jelek tongsipjip segera melompat turun dari pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut serta menyembah berulang kali sambil berseru, terima kasih atas pertolongan ini. Bagus, bagus sekali, Tabib Sakti bertangan seribu tersenyum sambil manggut-manggut, kemudian tak berferbicara apa-apa lagi. Bukankah aku tahu nama Injin, cuan penolong kembali tongsipjip bertanya. Tabib Sakti bertangan seribu Yosi Heng Oh Oha, rupanya Yoi Injin seru tongsipjip, sementara dalam hatinya ia berpikir, aneh benar, ilmu Tabib yang dimiliki Tabib Sakti bertangan seribu ini sangat tinggi, kenapa aku tidak pernah mendengar nama besarnya? Kenapa tegur Tabib Sakti tiba-tiba, kau heran bukan? Mengapa sebelumnya tak pernah mendengar nama julukanku ini tidak berani, tidak berani, bangun dan duduk kembali di ranjamu? Kembali Yosi Heng berkata sambil tertawa, sekarang kondisi tubuhmu belum pulih kembali, masih butuh banyak istirahat setelah mengucapkan terima kasih, tongsipjip kembali ke atas pembaringannya. Setelah termenung sesaat dan menatap wajah tongsipjip berapa saat, Yosi Heng baru berkata lagi, selama ini aku hidup mengasingkan diri, jauh dari keramaian dunia, jauh dari nama dan keuntungan pribadi. Aku selalu berusaha menyelamatkan mereka yang nyaris terbunuh di tangan musuh besarnya. Tahukah kau kenapa aku berbuat begini, tongsipjip tidak menjawab, dia hanya mengawasi tabib sakti itu sambil menggeleng. Karena ayahku telah memilihkan nama yang sangat baik untukku, yakni Si Heng. Tinggalkan segala kebencian di dalam dunia. Ketika aku berhasil menyelamatkan orang dari kematian, tahukah kau apa yang tersisa dalam hati dan pikiran orang-orang itu? Dalam hati mereka pasti timbul Si Heng, sisa-sisa kebencian. Mereka pasti ingin mencari musuh besarnya dan berusaha membalas dendam, tongsipjip tidak berkata apa-apa, rasa heran makin mencekam hatinya. Aneh, mana ada orang yang bertujuan menyisakan rasa kebencian di saat selamatkan orang lain demikian ia berpikir. Menyaksikan perubahan mimikmu, katongsipjip, sambil tertawa Yosi Heng kembali berkata, kau jangan salah mengartikan. Maksudku, bukankah sudah ku katakan, tinggalkan sisa kebencian di dunia ini tongsipjip manggut-manggut. Kembali Yosi Heng berkata, setelah ku selamatkan dirimu dari amukan api di gedung Tai Hong Tong, tentu saja kau masih menaruh perasaan dendam terhadap orang-orang Tai Hong Tong bukan? Sekali lagi tongsipjip menganggut. Kau tahu apa artinya tinggalkan segala kebencian di alam dunia desak? Yosi Heng lebih jauh sambil tertawa. Tidak terlalu jelas, karena aku memang tak banyak membaca buku, kalau begitu ku jelaskan sekarang, aku meminta kau untuk meninggalkan semua kebencianmu di alam dunia ini saja. Lepaskan niatmu untuk membalas dendam, kali ini tongsipjip bukan tercengang, tetapi amat terperanjat, dia masih agak bingung oleh perkataan Yosi Heng. Setiap kali berhasil menyelamatkan seseorang, kembali Yosi Heng berkata, kecuali ku selamatkan nyawanya, aku pun akan berusaha menyelamatkan jiwanya. Aku ingin menghilangkan semua benci dan dendam yang berkecamuk dalam perasaannya, kata-kata terakhir Yosi Heng ini diucapkan amat lambat, sepatah demi sepatah. Kemudian dia menambahkan, termasuk juga dirimu sekarang tongsipjip baru memahami maksud orang itu. Rupanya selain menyelamatkan nyawanya, Yosi Heng juga ingin memusnahkan segala perasaan benci, sakit hati dan dendamnya terhadap pihak Tai Hong Tong. Tapi mungkinkah? Orang-orang Tai Hong Tong telah membakarnya hingga begitu rupa, membuat tubuhnya menderita, membuat wajahnya jelek. Bisakah dia menghilangkan semua rasa benci dan dendamnya? Dalam pada itu Yosi Heng masih mengawasi terus wajahnya tanpa berkedip, agaknya ia dapat memahami apa yang sedang dipikirkannya. Belum sempat tongsipjip mengucapkan sesuatu, si Tabib Sakti sudah melanjutkan, jika aku tidak menolongmu sekarang kau sudah mati, mungkinkah masih ada rasa benci dan dendam di hatimu? Sebab itu kau seharusnya menganggap dirimu sebagai seorang bayi yang baru lahir, mulai belajar segala sesuatunya dari awal. Apalagi jika kau hidup di tengah gunung yang berkawan pepohonan dan mega, tidak ada tempat bagi dendam atau benci di tempat ini. Maka cobalah belajar menjadi seorang manusia baru, manusia baru yang tak punya rasa benci, sakit hati serta dendam kesumat dengan metel, terbelalak lebar tongsipjip mengawasi orang aneh itu, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dikatakannya. Selesai mengucapkan pesannya, Yosi Heng segera bangkit berdiri dan tambahnya kepada tongsipjip, coba kau pertimbangkan baik-baik kata-kataku itu, lalu ia pergi meninggalkan tempat itu. Tongsipjip berdiri terbelalak sampai setengah harian lamanya sebelum pulih kembali kesadarannya. Sesudah sadar ia buru-buru lari ke pintu bambu, memukanya dan melongok keluar. Namun di luar sana tak nampak sesosok bayangan manusia pun, yang terlihat hanya pohon bambu yang berjajar rapi. Di antara goyangan daun bambu yang kemulai tampak sebuah jalan kecil yang meliuk-liuk menembus kaki langit. Tongsipjip ragu sesaat sebelum akhirnya dia menelusuri jalan kecil itu. Tapi baru dua langkah, seorang gadis telah muncul menyongsong kedatangannya. Tongsipjip mengenali gadis itu sebagai nona cantik yang merawat dirinya. Buru-buru dia maju menghampiri. Belum lagi kata terima kasih meluncur keluar, nona cantik itu dengan wajah cemberut telah menukas lebih dulu, kembalilah ke kamarmu dan pertimbangkan kembali nasihat tadi habis berkata dia membalikan badan dan berlalu. Sekali lagi Tongsipjip berdiri terbelalak dengan wajah bingung, dia tak tahu apa yang harus diperbuat. Yosi Heng memintanya untuk mempertimbangkan, jelas yang dia maksud adalah melupakan semua dendam dan sakit hati. Tapi apa pula yang diminta si nona ini sekarang? Apakah dia pun memintanya untuk mempertimbangkan agar melupakan semua dendam dan sakit hatinya? Mengapa mereka semua mendesaknya agar mempertimbangkan kembali masalah tersebut? Padahal semuanya sudah jelas, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Masalah dendam dan sakit hati adalah masalah besar, mungkinkah dihapus dengan begitu saja? Setelah berdiri termanggu berapa saat lamanya, kembali Tongsipjip melanjutkan perjalanannya ke depan. Baru berapa langkah, lagi-lagi muncul seorang nenek berambut putih yang menghadang jalannya. Kejadian aneh kembali berlangsung. Sementara ada menyongsong kedatangan si nenek dengan berbagai pertanyaan, seperti halnya dengan gadis cantik itu, si nenek pun berkata kepadanya dengan wajah tanpa perasaan, Baliklah ke kamarmu dan pertimbangkan dulu masak-masak sebelum pergi dari sini, kali ini Tongsipjip termanggu lebih lama lagi. Dia betul-betul dibikin kebingungan, dia tak tahu permainan apa yang sebenarnya yang sedang dipersiapkan tabib sakti bertangan seribu ini. Ia memutuskan untuk tidak berjalan lebih jauh dan balik ke dalam kamarnya. Sekembalinya ke ruangan, dia duduk termenung di jendela sambil mengawasi hembusan angin yang menggoyang ranting bambu. Pikirnya, bila kondisi badanku betul-betul sudah sehat, benarkah aku mesti melupakan semua dendam dan sakit hati? Perlukah aku datang ke Tai Hong Tong untuk membuat perhitungan hari makin larut malam? Dia masih duduk mematung di depan jendela sambil masih memikirkan persoalan yang sama. Ketika seorang pembantu setengah umur datang menghantar hidangan malam, orang itu sama sekali tidak menyapanya. Setelah meletakkan hidangan di meja, ia berlalu begitu saja. Selesai bersantap, dia merasa sangat lelah maka tak lama kemudian sudah jatuh tidur sangat nyenyak. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, si tabib sakti bertangan seribu telah muncul di kamarnya dan menagurnya sambil tertawa, apakah kau sudah mulai memikirkan masalah balas dendam Tong Sip Jip membenarkan? Bagus sekali, kata si tabib, daripada duduk melamun sementara lu kamu butuh waktu berapa bulan lagi untuk sembuh sepenuhnya, lebih baik kau belajar sedikit kepandayan dariku, tawaran ini tentu saja disambut Tong Sip Jip dengan suka cita. Dia mengira Yosi Heng akan mengajarkan ilmu ke tabiban kepadanya. Di luar dugaannya, ternyata yang diajarkan adalah ilmu merubah wajah. Kau tidak menyangka bukan kata Yosi Heng kemudian setelah melihat Sip Jip tercengang. Selama ini kau pasti tak habis mengerti mengapa dengan ilmu ke tabibanku yang begitu hebat, tak seorang pun di dunia perselatan yang mengenal aku? Hahaha, sebenarnya hal ini bukan hal yang aneh, aku tidak dikenal orang karena aku mengandalkan ilmu merubah wajah. Tiap kali menyelamatkan jiwa seseorang, aku selalu tampil berbeda, wajah dan penampilan yang berbeda. Selain itu semua harus menjanjikan satu hal padaku, yaitu tidak akan membuka rahasiaku dalam dunia perselatan. Tidak terkecuali kau. Tentunya kau tidak keberatan bukan Tong Sip Jip tak punya alasan untuk menampik permintaan itu. Sejak itu dia mempelajari ilmu menyarul wajah dari Yosi Heng. Kadang dia berjalan menelusuri jalan setapak untuk menghirup udara segar, tapi setiap kali tak pernah bisa melampaui 300 langkah. Setiap kali mendekati tempat itu ia pasti akan bertemu seseorang, entah seorang gadis atau nenek dan pertanyaan yang diajukan tak pernah berbeda, apakah pikiranmu sudah terbuka? Setiap kali mendapat pertanyaan itu, ia selalu kembali berbalik ke dalam rumah karena pikirannya memang belum terbuka. Tetap saja tidak ada alasan baginya untuk memaafkan perbuatan diadap orang-orang Tai Hong Tong itu. Hari berlalu tanpa terasa, sudah 100 hari lebih ia berdiam di daerah perbukitan itu. Tiba-tiba saja, pada suatu hari, pikirannya benar-benar terbuka. Yang membuat jalan pikirannya terbuka bukanlah urusan balas dendam atau sakit hati. Dia sadar bahwa andaikan dirinya masih berada di Tai Hong Tong, mungkinkah baginya untuk lolos dari situ dengan selamat? Maka ketika ia berjalan santai sepanjang jalan setapak dan bertemu dengan gadis yang bertanya kepadanya, apakah pikiranmu sudah terbuka? Dia pun segera menjawab, ya, pikiranku sudah terbuka. Untuk pertama kalinya ia menyaksikan sekulung senyuman manis menghiasi ujung bibir gadis itu, sebuah senyum yang sangat indah. Ketika gadis itu memberi tanda padanya agar ia segera balik ke dalam rumah, dengan sangat penurut dia berjalan balik. Tidak seperti biasanya, kali ini si Nona mengikuti di belakangnya. Sampai ke kamar, si Nona kembali bertanya, Pernahkah kau merasa heran atas semua kejadian di sini? Tentu saja, jawab Tong Sip Jit. Kenapakah selalu menghalangi perjalananku setiap kali aku tiba di jalan setapak itu? Hanya masalah itu saja si Nona balik bertanya sambil tertawa. Memangnya masih ada yang lain Tong Sip Jit balik bertanya. Tentu saja masih ada, Oh ya Tong Sip Jit mencoba untuk mengingat. Tapi kembali dan menggeleng, Tak terpikir olehku masalah apalagi yang aneh di tempat ini, Benar-benar tak terpikir? Kau tidak merasa bahwa orang yang kau jumpai selama ini kecuali Yosian Seng, Tidak ada orang lain yang pernah menjengukmu. Benarkah kau tidak merasa aneh? Ah benar, benar, benar sekali seakan baru sadar Tong Sip Jit berseru. Hal ini memang aneh sekali. Seperti si nenek, misalnya, dia hanya pernah mengunjungi aku satu kali yaitu ketika aku setengah sadar. Setelah itu dia tidak pernah menampilkan diri lagi, kenapa bisa begitu tidak ada apa-apa. Tiap kali kami datang menjengukmu, kau tak pernah merasakan kehadiran kami, jawaban ini langsung membuat sekujur badan Tong Sip Jit merinding. Ilmu silat yang dia miliki cukup tangguh, kenapa sewaktu tertidur dia sama sekali tidak sadar akan kehadiran orang lain? Apalagi dari nada berbicara gadis itu, tampaknya mereka sering datang menjenguk. Kejadian seperti ini jelas merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Kau merasa takut pertanyaan si nona ini terdengar menyelamkan meski disampaikan dengan nada yang lembut dan halus. Tak bisa ditahan, sekali lagi Tong Sip Jit merasakan bulu kuduknya pada tegak. Melihat wajahnya itu, si nona tak kuasa lagi menahan diri. Ia mendungakan kepalanya dan tertawa tergelak, suaranya keras, nyaring dan penuh tenaga, sama sekali tidak mirip suara seorang nona, bahkan jauh lebih mirip suara kasar seorang lelaki. Sama sekali tidak ada yang aneh atau menakutkan, kembali si nona berkata setelah tergelak berapa saat. Semua memang tidak kau rasakan, tapi sebenarnya semua kau saksikan jelas-jelas Tong Sip Jit menjadi tertegun. Apa maksud kata-kata nona itu? Tapi tak lama kemudian ia segera menyadari yang dimaksudkan, ia sadar dan berteriak keras-keras, Aku tahu, satu saat pikiranmu pasti akan terbuka, kata si nona sambil menarik sesuatu dari belakang kepalanya. Selembar kulit manusia segera terlepas dari wajahnya. Kini yang muncul di hadapan Tong Sip Jit adalah seorang nenek tua. Ketika si nenek kembali melakukan hal yang sama, melepas selembar kulit manusia dari wajahnya, Ia berubah menjadi seorang pelayan setengah umur. Ketika selembar lagi kulit manusia dikelupas, barulah tampil wajah Yosi Heng yang sebenarnya. Dengan sendirinya timbul rasa hormat Tong Sip Jit terhadap Yosi Heng, sebab ketika ia menyaruh sebagai seorang nona, orang itu pernah merawat dan mengurus seluruh keperluan sehari-harinya, terlebih ketika ia sedang dalam keadaan tak sadar. Selain rasa hormat, dia pun merasa amat kagum, sebab tidak setiap orang bisa mengenakan tiga lembar topeng kulit manusia sekaligus teranpa ketahuan ada celanya. Namun di luar semua itu, dia pun merasa amat bersyukur karena mendapat kesempatan untuk mempelajari ilmu mahasakti ini. Setelah menatap Tong Sip Jit sejenak, Ujar Yosi Heng, aku sangat kelembira karena kau bisa berpikir lebih terbuka, memahami bahwa balas dendam tak ada gunanya. Dengan saling membenci, kapan urusan baru bisa selesai? Andaikan kau bisa membalas sakit hatimu, apakah orang lain tidak bisa mencarimu untuk membalas? Saling balas bisa berlangsung turun-temurun tak ada habisnya, daripada urusan berlarut-larut sampai entah berapa keturunan, kenapa tidak diputus saja materantainya sekarang Tong Sip Jit tidak mengucap apapun, dia hanya mendengarkan nasihat itu dengan seksama. Kembali Ujar Yosi Heng berkata, Kini pikiranmu sudah terbuka, aku merasa bersyukur berbareng gembira ia meletakkan semua kulit manusia yang dilepas dari wajahnya tadi ke atas meja, lalu dari sakunya mengeluarkan lagi setumpuk kulit manusia yang jumlahnya puluhan. Kemudian sambil mendorong semua itu ke hadapan Tong Sip Jit, ia berkata lebih jauh, Kuserahkan semua ini padamu, pelajarilah pelan-pelan, asal teliti dan rajin belajar, tak akan sulit bagimu untuk menguasai semua rahasianya. Aku menguasai 27 macam ilmu dan kau. Adalah orang ke-37 yang ku tolong, setelah ini aku tak berakal lagi turun gunung untuk menolong orang. Aku juga tak akan menurunkan ilmuku kepada siapapun lagi, setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, setelah keluar dari tempat ini, ku harap kau bisa membuang jauh-jauh ingatan untuk membenci umat manusia. Jauhkan dirimu dari segala pertikaian dunia. Bila semuanya aman dan damai, bukankah semuanya akan hidup tenteram setelah menghela nafas panjang, ia bangkit berdiri dan keluar meninggalkan kamar itu. Tong Sip Jit segera mengejar keluar tapi bayangan tubuhnya saja sudah tidak dapat ditemukan lagi. Karena penasaran, kembali Tong Sip Jit mencoba menelusuri keliling bukit itu. Bukan saja ia tak berhasil menemukan bayangan tubuh Yosi Heng, bahkan bangunan rumah lain pun tak dijumpainya. Suasana di sekitar perbukitan itu hening dan sepi, kecuali hembusan angin semilir tidak ada apa-apa lagi. Tong Sip Jit merasa bahwa hidupnya selama berapa hari ini seperti mimpi saja. Sekarang ia sudah terjaga dari alam mimpi, namun tuan penolong dalam impiannya itu tak diketahui lagi kemana perginya. Ia seakan lenyap begitu saja bagai segumpal asap. Yang lebih mengharukan Tong Sip Jit adalah kenyataan bahwa ia sudah terlanjur merasa dekat sekali pada Yosi Heng. Setelah mencari-cari sampai 10 hari lamanya tanpa hasil, akhirnya Tong Sip Jit memutuskan untuk turun gunung dan pergi ke tempat terjadinya kebakaran dahulu hari. Setiba di situ dia hanya menjumpai reruntuhan bangunan yang telah hitam hangus dan berantakan pakaruan, disinilah berpuluh orang saudaranya kehilangan nyawa. Lama sekali Tong Sip Jit berdiri termenung sambil mengingat kembali wajah dan suara rekan-rekannya. Walaupun ia sudah berusaha keras melupakan kejadian itu, dendam masih tetap membekas di hatinya. Ia tidak bisa menghapus seluruh dendamnya. Maka dia lalu menyamar sebagai seorang lelaki setengah umur yang mengaku bernama Gipok Bin untuk sekali lagi menyusup ke Tai Hong Tong. Kali ini ia tidak melaporkan perbuatannya ke pihak benteng keluarga Tong karena dia menganggap dengan begitu akan jauh lebih aman baginya, di samping lebih mudah baginya untuk mempersiapkan tugas melancarkan pukulan telak nanti. Setelah berusaha hampir lima tahun, akhirnya dia berhasil mendekati tokoh utama Tai Hong Tong, ia ditugasi mengikuti Sang Kean Jin. Kembali satu tahun lewat, akhirnya ia memperoleh kepercayaan dari Sang Kean Jin untuk ikut dalam banyak gerakan rahasia serta perencanaan besar. Dia sudah menjadi orang kepercayaan Sang Kean Jin. Di suatu malam yang sepi dan gelap, Sang Kean Jin mengundangnya ke kamar rahasia untuk berunding. Sang Kean Jin dengan menggunakan berbagai kero masih berusaha menyelidiki kesetiaannya. Akhirnya Sang Kean Jin menyampaikan bahwa dia punya rencana untuk berhianat dan bertanya kepadanya apakah bersedia ikut bersamanya. Tentu saja Tong Sip Jit tidak menolak tawaran tersebut. Pertama karena dia memang sebenarnya bekerja untuk keluarga Tong, dan kedua, bila tidak ikut, bukankah dia segera akan dibantai? Bukan saja Sang Kean Jin membeber seluruh rencananya, bahkan ia pun memintanya untuk tetap tinggal di Tai Hong Tong agar setelah ia menyeberang ke pihak keluarga Tong, ia masih bisa mengirim berita-berita tentang perkembangan di markas Tai Hong Tong. Selain itu Sang Kean Jin juga berjanji, bila saatnya telah tiba, dia pasti akan mengajaknya untuk menyeberang ke benteng keluarga Tong. Begitulah, selama ini dengan identitas sebagai Gipok Bin, ia bolak-balik antara benteng keluarga Tong dan Tai Hong Tong. Sudah banyak berita dari Tai Hong Tong yang dibawa masuk dan disampaikan kepada Sang Kean Jin. O-o-o-o-o selesai mendengarkan pengalaman Tong Sip Jit, Tong Keat lalu mengajukan pertanyaan dengan nada curiga, kalau memang selama ini kau mengirim banyak berita kepada Sang Kean Jin, kenapa selama ini tak sepatah katapun pernahkah sampaikan kepada ku? Ternyata jawaban dari Tong Sip Jit sangat diplomatis, seringkah tidak banyak bicara justru jauh lebih baik ketimbang banyak bicara, begitu hebatkah kesepakatan kalian berdua? Sebetulnya tidak juga, misalnya kedatanganku kali ini, karena tak ada berita baru yang perlu ku sampaikan, maka aku hanya menyapa sekedarnya di kedai. Memang ker-ker seperti ini sudah kami sepakati sejak awal, apakah kedatanganmu kali ini adalah kali pertama? Tanya Tong Keat. Tidak. Sudah berulang kali. Hanya kali ini jejakku berhasil kalian kuntik dengan ketat. Lalu kenapa kau melepaskan merpati pos untuk mengirim berita kembali Tong Keat bertanya? Tentu saja aku harus berbuat begitu. Jangan lupa bahwa aku adalah anggota Tai Hong Tong yang sedang menyusup untuk mencari berita, tentu saja aku harus mengirim balik berita yang ku peroleh di sini. Berapa ekor merpati pos yang kau lepas? Tiga ekor, semuanya diikat dengan kertas yang sama ya? Apa maksud lipatan berbentuk hati yang ada dalam ikatan kaki merpati-merpati itu? Masa kau tidak mengerti mendadak Tong Sip Jip balik bertanya? Tong Keat melengat, ditatapnya orang itu seketika, kemudian baru menggeleng. Kalau aku tahu artinya, buat apa mesti ditanyakan lagi kepadamu serunya. Itu berarti punya niat tapi tak ada tenaga, pasti selalu gagal menemukan apapun. Jawaban Tong Sip Jip ini amat tepat karena kertas dengan lipatan hati memang tidak bisa diartikan apa-apa. Rupanya Tong Keat percaya dengan penjelasan itu, sekali lagi dia melirik ke arah kakaknya. Tong Au pelan-pelan berjalan menghampiri Tong Sip Jip, kemudian tanyanya, mengapa selama ini kau tidak langsung menghubungi kami? Bukankah akan jauh lebih leluasa aku khawatir ada matu-matu yang menyusup di sini? Jika penyamaranku sampai bocor, bukankah aku mesti mengalami sekali lagi peristiwa yang terjadi tujuh tahun berselang alasan ini pun sangat tepat dan akurat. Kembali Tong Au bertanya, kalau memang begitu, mengapa kau buka rahasia penyamaranmu sekarang? Kalau aku tidak buka kartu saat ini, mungkin kalian tak akan memberi kesempatan bicara lagi kepadaku. Waktu itu Tong Au berdiri, sementara Tong Sip Jip duduk. Sewaktu pembicaraan berlangsung, Tong Au mengawasi terus sekitar tengkuk Tong Sip Jip, khususnya ketika orang itu sedang menjawab pertanyaannya. Saat itulah mendadak ia tertawa mengejek, kau kira kami akan percaya begitu saja dengan semua perkataanmu? Aku toh sudah bicara sejujurnya, Kenapa kalian tidak percaya Tong Au tidak menanggapi ucapan tersebut? Ia berpaling ke arah Tong Koat dan Tong Hoa, kalian percaya pada ucapannya percaya sahut Tong Koat berdua serentak. Kalau begitu dugaan kalian keliru besar sambil berkata, tiba-tiba Tong Au melancarkan serangan kilat ketubuh Tong Sip Jip. Begitu mendengar kata-kata Tong Au, paras Tong Sip Jip berubah hebat. Baru saja ia akan melompat dari bangkunya, tangan Tong Au secepat sambaran kilat telah disodokkan ke pinggangnya. Tong Sip Jip merasakan pinggangnya kesemutan dan kaku, seluruh kekuatan badannya lenyap tak berbekas. Sebenarnya Tong Sip Jip sedang bersiap melompat bangun untuk melarikan diri, sayang pinggangnya sudah tersodok serangan Tong Au sehingga kaku tak mampu bergerak. Dia pun lalu menggunakan tangannya untuk menyerang. Baru saja ia menggerakkan tangan kanannya, secepat kilat Tong Au sudah melepaskan berapa serangan untuk menotok berapa jalan darahnya. Tanpa ampun lagi Tong Sip Jip diam tak mampu berkutik. Saat itu tangan kanan Tong Sip Jip yang sedang dipentang seperti cekar Garuda terhenti di tengah jalan maka nampak lucu sekali. Sayang dalam keadaan seperti ini tak seorang pun ingin tertawa. Biarpun badannya tidak bisa bergerak, jalan darah bisu Tong Sip Jip tidak tertotok, maka dengan penuh hamarah ia berteriak, Hei! Kalian ini mau apa tidak apa-apa, kami hanya ingin tahu wajahmu yang sebenarnya, jawab Tong Au dengan tenang. Aku sudah bilang, akulah Tong Sip Jip, masa kalian tidak percaya jangankan percaya penuh, sedikit pun tidak. Kenapa sebab dalam ceritamu tadi, kau banyak melakukan kesalahan, oh ya kau bilang, sewaktu Yo Si Heng menyamar menjadi nenek tua, gadis cantik maupun pelayan setengah umur, kau tidak mampu mengenalinya sama sekali. Ini membuktikan bahwa ilmu menyalin muka yang kau pelajari benar-benar hebat, Tong Sip Jip tidak berkata apa-apa, dia hanya mengawasi Tong Au tanpa berkedip. Ketika datang kemari, wajahmu kaku tanpa perubahan ekspresi dan ternyata kau mengenakan topeng kulit manusia. Topeng semacam ini terlalu kasar dan jauh dari sempurna, sama sekali tidak mirip ajaran seorang jago sehebat Yo Si Heng, lalu kenapa artinya topeng yang kau kenakan sekarang bukanlah topeng kulit manusia yang sesungguhnya begitu selesai berkata, Tong Au menyambar ke tengkuk Tong Sip Jip lalu menariknya kuat-kuat. Betul juga, selembar kulit manusia segera terlepas dari wajah Tong Sip Jip. Menyaksikan semua ini, Tong Ko A dan Tong Ho A jadi terlongong-longong seperti orang tolong. Yang membuat mereka kaget bukan hanya tindakan Tong Au yang luar biasa itu, mereka pun dibuat tercengang karena di balik topeng kulit manusia yang berwajah Tong Sip Jip Ternyata terdapat lagi wajah Tong Sip Jip yang lain. Hanya bedanya wajah Tong Sip Jip yang tampil sekarang ini halus, mulus dan sama sekali tidak terlihat bekas luka bakar yang menjijikan. Kejadian ini membuat Tong Wu turut tertegun. Agak lama kemudian baru sekali lagi ia memeriksa tengkuk Tong Sip Jip. Ia baru berhenti setelah yakin bahwa wajah yang tampil di hadapannya adalah wajah yang asli. Benar-benar kau sangat hebat puji Tong Sip Jip kemudian. Tidak terlalu hebat. Aku cuma punya mati yang tajam dan kemampuan perhitungan yang jauh melebih orang lain. Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui samaranku? Bukankah kau sudah meraba wajahku tadi sewaktu meraba wajahmu? Aku tidak terlalu menaruh perhatian, tapi setelah mendengarkan ceritamu aku mulai berpikir. Sebagai murid Yosiheng yang hebat, tak mungkin penyamaranmu begitu kasar dan penuh cacat. Maka aku mulai memperhatikan tengkukmu dan kutemukan bahwa ketika kau bicara, dagu dan tenggorokanmu sama sekali tidak bergerak, beda sekali dengan orang biasa, jadi aku menyimpulkan masih ada selembar topeng lagi yang kau kenakan setelah tertawa lebar dan berhenti sejenak. Ia menambahkan, ternyata dugaanku tidak salah tapi, bagaimanapun aku tetap Tong Sip Jip bisiknya lirih. Jelas beda sekali. Tong Sip Jip yang wajahnya terbakar hingga rusak. Tentu beda sekali dengan Tong Sip Jip yang wajahnya sama sekali tak pernah terbakar, seberapa besar sedemikian besar hingga aku bisa memecahkan rahasia yang menyelimuti peristiwa tujuh tahun berselang. Berubah hebat para Tong Sip Jip begitu mendengar kata-kata ini. Kembali Tong O'u berkata sambil tertawa, hingga kini kami masih belum bisa mengungkap siapa yang membocorkan rahasia tujuh tahun yang lalu itu, tapi dengan kemunculanmu, ditambah lagi wajahmu yang sama sekali bersih tanpa bekas luka bakar, bukankah semua jawaban muncul dengan sendirinya, jelas dan gamblang wajah Tong Sip Jip berubah hebat, tapi ia tetap membungkam. Sesudah tertawa bangga, kembali Tong O'u melanjutkan, sungguh tidak dinyana, dari tubuhmu seorang, aku berhasil membongkar dua kasus yang amat misterius. Yang pertama tidak begitu mengherankan, tapi kasus yang kedua inilah yang kuanggap peristiwa luar biasa dalam keadaan seperti ini. Tong Sip Jip hanya bisa tertawa getir, dia memang sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kembali Tong O'u melancarkan beberapa tepukan ke tubuh Tong Sip Jip, semua jalan darah yang semula tertotok telah dibebaskan kembali. Nah, apa maumu sekarang tanya Tong O'u kemudian, akankah selesaikan sendiri dirimu atau kami yang harus melakukannya untukmu Tong Sip Jip? Memandang Tong O'u sekejap lalu tertawa pedih. Semua rahasianya sudah terbongkar, ia sadar bahwa ia tidak mungkin hidup lagi. Mendadak ia menggertak sesuatu di balik. Giginya dan tak lama kemudian terlihat darah segar meleleh keluar dari ujung bibirnya lalu mulutnya berubah jadi hitam pekat. Perlahan-lahan tubuhnya roboh terjungkal ke tanah. Tong O'u segera memerintah orang untuk menyeret keluar maya Tong Sip Jip dan menguburkannya. Ia berpesan wanti-wanti agar semuanya dilakukan sangat hati-hati, jangan sampai sang koan jin tahu. Sesudah itu berkata kepada Tong Ko A dan Tong Ho A, sungguh tak disangka kita memperoleh hasil yang luar biasa ya, semuanya bagaikan orang bermain catur, setiap perubahan sukar diramalkan sebelumnya, sahut Tong Ko A. Aku khawatir bakal terjadi perubahan lain, kata Tong Ho A. Perubahan apa seandainya Tong Sip Jip benar-benar orang kepercayaan sang koan jin dan sang koan jin belum tahu kalau dia menghadapi kejadian di luar dugaan, padahal dia sedang menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita percaya bahwa dia dan sang koan jin satu komplotan, bukankah kita malah termakan oleh siasat adu dombanya EHM, masuk di akal juga kata-kata itu, Tong O U manggut-manggut, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan soal ini memang agak susah diputuskan, kata Tong Ko A. Kata pula, aku rasa ada baiknya kita menunggu dulu sampai hasil penyerbuan kita ke markas Tai Hong Tong ketahuan hasilnya, baru kita mengambil keputusan jika menemui hal. Hal yang mencurigakan, aku usulkan lebih baik segera kita laksanakan rencana naga kemalap putih ucap Tong Ho A. Kenapa? Sebab pertama, jika sang koan jin benar-benar seorang pengkhianat, kita bisa menggunakan rencana naga kemalap putih untuk menyingkirkannya, kalau dia bukan pengkhianat kalau bukan, kita gunakan rencana kedua. Kita bisa melenyapkan dia setelah habis memperalatnya, kita bunuh saja dia daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari, jika kita benar-benar bertindak seperti itu, siapa lagi orang perselatan yang mau dan bersedia bekerja untuk kita keluarga Tong. Orang akan menuduh kita tidak bisa dipercaya, habis manis sepah dibuang tidak mungkin orang lain punya pandangan begitu terhadap kita. Sebab orang yang membunuh sang koan jin bukan kita eeha, masuk akal, Tong O'u manggut-manggut, kalau begitu kita putuskan begitu saja, kau segera laksanakan rencana itu dan tak usah ikut memikirkan hal lain baik, Tong Ho A. mengangguk. Tong O'u segera berpaling ke arah Tong Ko A. dan bertanya, apakah kau punya usul atau pendapat lain tidak ada, kalau begitu mari kita undang sang koan jin untuk sarapan bersama, sekalian kita lihat bagaimana pandangannya terhadap keputusan yang kita ambil dalam perubahan rencana penyerbuan ke markas Tai Hong Tong, aku percaya ini pasti akan menjadi menarik sekali, kalau permainan yang begini asyik pun tidak menarik, permainan apalagi yang menarik hati kedua orang itu mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak.